Bismillahirrahmanirrahim Kalau siswa mengikuti tutorial ini, diharapkan mampu menjelaskan kembali siapa manajer itu, dan mampu menjelaskan fungsi, jenis, peran, dan keahlian manajemen, mampu menjelaskan manajemen strategis, mampu menjelaskan bentuk dasar dan struktur daripada organisasi tersebut, mampu menjelaskan struktur dan model organisasi, mampu menjelaskan organisasi yang berubah dan adaptasi terhadap perubahan tersebut, dan mampu menjelaskan hubungan organisasi budaya dan kinerja operasional. Sumber belajar untuk bahan ajar kali ini adalah modul 4 dan 5, dan bahan-bahan yang relevan dengan pembelajaran minggu ini. Di samping itu, seperti biasa, mahasiswa diharapkan mampu dalam mengikuti diskusi, karena diskusi ini akan mempengaruhi nilai akhir Anda. Nah, dan juga jangan lupa untuk mengisi soal-soal latihan yang telah disediakan, dan ada satu minggu lagi ke depan untuk mengisi tugas, karena tugasnya belum selesai semua di minggu sekarang, nah ada masih ada waktu satu minggu untuk menyelesaikan tugas tersebut. Nah, mahasiswa, untuk mengisi diskusi ataupun tugas, tolong lihat sumber utamanya aja dulu, ya sumber utama yaitu dari modul atau dari buku. Nah, nanti dipadukan dengan sumber-sumber yang lain. Dan juga jangan lupa, ketika kita mempunyai sumber dari yang lain atau dapatkan sumber dari yang lain, nah jelaskan secara pendapat pribadi. Jangan sampai kita hanya meng-copy paste dari sumbernya saja, tapi harus menjelaskan menurut pendapat Anda pribadi. Nah, itu saja informasi untuk sesi keempat dari saya. Terima kasih, selamat belajar, selamat menikuti, sukses untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.